Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membahas mengenai topik dioda jadi dioda bentuknya ada banyak macam bisa seperti yang digambar ini atau bahkan sekarang sudah eranya yang SMD itu ukurannya sangat kecil-kecil sekali mungkin seukuran butir brush ya yang tentunya itulah yang digunakan di perangkat-perangkat yang tipis-tipis seperti handphone kita dan juga banyak laptop sekarang sudah menggunakan komponen-komponen SMD nah dioda juga termasuk yang ada yang berukuran seperti itu kemudian dioda sendiri itu merupakan komponen pasif karena dia selalu mengkonsumsi atau menghilangkan energi mendisipasi energi dia merupakan peranti atau device yang tidak linear non-linear karena hubungan antara tegangan yang ditarapkan pada dioda itu tidak linear ya dengan arus responnya maksudnya kalau kita berikan tegangannya dua kali lipat arusnya tidak serta-merta menjadi misalkan dua kali lipat juga gitu ini beda dengan komponen seperti misalkan resistor begitu ya kalau dioda tidak seperti itu maka dia disebut sebagai peranti yang tidak linear kemudian dia juga dia memang merupakan peranti semikonduktor karena dia dibuat dari material semikonduktor tipe P dan tipe N simbolnya dioda adalah seperti ini dia punya dua kaki yang satu disebut kaki anoda satu lagi disebut kaki katoda kemudian dia dapat dipandang sebagai peranti yang mengalirkan arus dalam satu arah yakni dari kaki anoda ke katoda jadi secara mudahnya secara praktisnya dia dapat dipandang sebagai peranti yang mengalirkan arus dari anoda ke katoda kalau dari katoda ke anoda bagaimana dia akan membloknya menghadangnya ini cara pandang praktisnya begitu nah nilai tegangan dioda pada kurva VI itu yang dimaksud adalah nilai tegangan antara kaki anoda relatif terhadap katoda gitu ya nanti kurvanya akan ditampilkan pada halaman berikutnya yaitu pada ini ya nanti saya akan menuju ke sini kita kembali ke sini dulu kemudian yang disebut sebagai bias maju itu adalah ketika beda potensial antara kaki anoda relatif terhadap katoda itu bernilai positif jadi ini ketika potensial ini lebih tinggi daripada katoda maka kita katakan si dioda ini mendapatkan bias maju nah sebaliknya jika potensialnya anoda ini lebih rendah daripada katoda maka dia disebut sebagai dia dalam keadaan bias mundur gitu jadi pada bias maju beda potensial anoda terhadap katoda itu positif sementara pada bias mundur beda potensial antara anoda dengan katoda bernilai negatif nah sekarang kita lihat kurva karakteristiknya disini pada sumber horizontal ini ini adalah atau di sisi kanan sini ya ini adalah untuk tegangan bias maju gitu jadi kalau diberikan tegangan bias maju misalkan dari mulai 0 seterusnya begitu arus yang ada adalah oh maaf misalkan kita berikan arus sampai 10 miliampere maka tegangan yang akan muncul pada anoda relatif terhadap katoda adalah sekitaran disini nanti mungkin disini sekitar 0,6 volt kalau pada diagram ini dan pada kondisi tersebut berarti si dioda sedang diberikan bias maju ya forward bias gitu nah menariknya ketika arusnya diperbesar terus tegangan yang terpakai di dioda itu ya hanya seputaran itu seputaran 0,6 0,7 ya gitu dilihat dari kurva ini yang langsung naik ke atas sana bukannya oh linear kanan seperti ini bukan nah jadi dia akan bekerja dengan optimal ketika diberikan tegangan maju seputar sekitaran 0,6 volt kalau untuk diagram seperti ini gitu nah kemudian jika tegangannya dibalik artinya yang kathode yang lebih besar maka arusnya akan di blok lihat disini arusnya kecil gitu ya tapi begitu dia nanti mencapai suatu batas tertentu yang disebut sebagai kondisi breakdown maka arusnya akan membesar pembesar ini tentunya kalau disini dikatakan positif berarti kita anggap dia mengarah dari kathode ke anoda nah operasionalnya dioda itu tentunya untuk kondisinya seperti ini ya ketika dia diberikan forward bias atau bias maju oke jadi untuk kasus bias maju jika nilai arus maju yang dialirkan lebih besar dari suatu nilai tertentu dan ini bergantung pada nomor seri dioda atau bahkan secara umum bisa dikatakan pada jenis semikonduktor yang digunakan maka tegangan yang terpakai atau hilang pada dioda itu berkisar 0,6 volt ini untuk yang nanti untuk yang dioda tipe silikon ya ini perlu dikasih apa namanya disclaimer ya tambahan saya sebut 0,6 volt nanti ini untuk yang silikon kemudian nilai tegangan ini disebut sebagai nilai tegangan jatuh dioda contohnya dioda tipe ini atau seri ini 1N4148 ini untuk arus 10 mA tegangan jatuhnya adalah 0,6 volt kemudian untuk kasus bias mundur kondisi breakdownnya tercapai jika beda potensial antara kaki anoda relatif terhadap kaki kata lebih kecil dari nilai tertentu jadi artinya negatif ya gitu nah itu contohnya untuk dioda yang 1N4148 ini tegangan puncak mundurnya itu adalah minus 75 volt oke yang dimaksud sebagai tadi nilai tertentu itu maksudnya adalah nilai tegangan puncak mundur gitu ya jadi kalau melampaui itu ketika diberikan bias mundur maka si arusnya akan menjadi membesar gitu dari katoda ke anoda oke ini sebagai tambahan tadi ya saya sebutkan 0,6 volt itu untuk dioda silikon contohnya seperti yang ini 4158 ini kemudian kalau untuk dioda germanium itu tegangan jatuhnya berkisar 0,3 volt ya nah jadi kalau misalkan kita tinjau rangkaian sederhana seperti ini ini ada 3 dioda katakanlah ini dioda silikon yang akan kita pakai dan seterusnya kita akan asumsikan kita gunakan dioda silikon untuk perhitungan kemudian ini adalah resistor dia di ujung sini diberikan beda potensial V0 terhadap ground maka tegangan yang akan terukur pada resistor ini tidaklah sebesar V0 ini tapi dikurangi dengan tegangan yang terpakai pada dioda ini tegangan jatuhnya karena disini ada 3 dioda sementara masing-masing tegangan jatuhnya adalah 0,6V maka yang terukur disini adalah V0 dikurangi dengan 3 kali 0,6V jadi kalau diukurnya disini berarti yang terukur adalah V0 dikurangi dengan 2 tegangan jatuh ini kalau diukur disini berarti adalah V0 dikurangi dengan 1 tegangan jatuh ini simple sekali untuk memahami konsep dari tegangan jatuh pada dioda ini nah ini prosedur untuk mengukur atau menguji dioda jadi misalkan ini adalah diodanya biasanya dia punya pita berwarna putih di salah satu ujungnya dan itu menandakan sebagai kaki katodanya kaki katodanya nah kita bisa menggunakan 2 cara untuk menguji dioda dengan menggunakan multimeter yang satu pakai mode continuity simbolnya di dalam pilihan saklarnya itu nanti ada pilihan dengan simbol seperti lambang dioda disitu nah dengan menggunakan mode tersebut yang biasanya disebut sebagai mode continuity kita dapat menguji pada kondisi forward bias maupun reverse bias jadi pada kondisi bias maju maupun bias mundur sekarang pada bias maju untuk dioda silikon ini menurut multimeter ini fluk itu akan terukur 0,5 volt untuk dioda yang silikon kemudian untuk yang germanium ini sayangnya terpotong gambarnya mungkin 0,3 kalau kita berikan bias maju artinya apa prop yang positif tegangan ya volt positif itu kita sambungkan ke sini ke anoda sementara prop yang comnya yang negatifnya itu kita sambungkan ke kaki katoda gitu kalau terbaca seperti ini untuk yang silikon atau sekitar 0,3 untuk yang germanium maka itu forward biasnya berarti oke kemudian reverse biasnya artinya dua prop tadi kita tuker yang prop com itu kita taruh di anodanya yang prop positif tegangan positif itu kita taruh di katoda maka seharusnya akan terbaca OL artinya tahinga begitu ya kita kita mudahkan itu kita pahami sebagai tahinga overload gitu ya nah kalau itu yang terbaca pada kasus forward bias maupun reverse biasnya berarti dioda ini dalam kondisi yang baik gitu ya tidak rusak kemudian kalau ternyata pengukurannya baik forward bias maupun reverse bias itu menghasilkan disini OL berarti itu diodanya putus terbuka gitu ya tidak nyambung gitu atau misalkan kita ukur forward bias maupun reverse bias terbacanya sekitaran 0 sampai 0,4 maka itu tandanya diodanya sudah short sudah hubung singkat begitu ini kalau kita menggunakan mode continuity sekarang kita gunakan mode ohmmeter nah untuk dioda yang baik pada pengukuran mode forward bias nya terukur 1000 ohm sampai 10 mega ohm sementara untuk reverse bias nya itu OL lalu kalau untuk dioda yang sudah rusak berarti nilai pengukurannya baik forward bias maupun reverse bias itu akan sama gitu oke jadi harapannya sampai disini kita dapat menguji melakukan pengujian atau dapat mengetes apakah suatu dioda itu dalam kondisi baik atau tidak ya kemudian sekarang penggunaan dioda lazimnya dioda itu digunakan sebagai penyarah rangkaian penyarah jadi dari tegangan alternating current atau AC itu kita tahu tegangan ini dapat bernilai positif maupun negatif biasanya disebut tegangan bolak-balik nah kemudian dengan memasang dioda di salah satu ujungnya dari tegangan AC ini maka hanya nilai tegangan yang positif saja yang akan dilewatkan begitu ke beban ini jadi nilai tegangan yang negatifnya akan di blok oleh si dioda ini jadi kalau misalkan kita gambarkan tegangan input ini tegangan bolak-balik sinusoidal maka gambarnya serasa begini ini bukitnya lalu terus ada lembah bukit lagi lembah bukit lagi tapi karena dilewatkan pada dioda maka pada beban tegangan pada beban itu hanya yang bukitnya saja yang muncul yang lembahnya tidak muncul jadinya 0 muncul lagi bukit lagi lembahnya tidak muncul begitu seterusnya nah maka ini rangkaian seperti ini disebut sebagai rangkaian penyarah setengah gelombang karena hanya setengah gelombang saja yang dilewatkan yang setengah lagi tidak digunakan kemudian ada lagi jenis rangkaian penyarah yang lain yaitu yang disebut sebagai penyarah gelombang penuh tapi ini tanpa filter nah rangkaian penyarah gelombang penuh adalah seperti ini biasanya disebut sebagai dioda bridge seperti ini itu ketika disini positif maka arus akan lewat pada dioda yang ini lalu menuju ke beban balik ke dioda yang ini oke lalu kembali ke sini itu perjalanan arusnya ketika disini positif jadi yang aktif adalah dioda yang ini dan dioda yang ini kemudian ketika disini negatif berarti disini positif maka arusnya akan lewat ke dioda yang ini lalu ke beban lalu kembali ke sini lalu lewat ke dioda yang ini kembali ke disini jadi ketika yang disini positif negatif berarti dioda yang aktif adalah yang ini dan yang ini gitu nah maka baik ketika ini positif maupun ketika ini negatif semua sinyal dilewatkan oleh rangkaian penyearah ini jadi kalau misalkan kita gambarkan sinyal inputnya adalah ini bukit ini lembah bukit lembah dan seterusnya nah ketika bukit lewat ketika lembah pun lewat tapi karena disini lewatnya dari sini ke sini maka disini muncul positif juga tetap begitu ya ini bukit lagi ini yang tadinya lembah jadi muncul disini positif dan seterusnya sehingga ini dikatakan sebagai penyarah gelombang penuh karena setiap setengah bagian dari gelombang input ini dipakai semuanya nah perhatikan disini ada celah disini ada celah antara dua bukit ini nah dari mana celah itu jadi sebenarnya kalau si dioda ini tidak membutuhkan tegangan jatuh maka yang muncul disini adalah tanpa celah begitu jadi dan tinggi dari bukitnya adalah sebesar dari tinggi bukit aslinya disini misalkan tegangan inputnya puncaknya adalah V maksimal maka disini seharusnya juga muncul setinggi V maksimal tanpa celah naik lagi sampai V maksimal dan seterusnya tapi karena si tegangan input ini dilewatkan pada satu dioda lalu dua jadi lewat pada dua dioda yang diseri berarti akan terkurangi sebesar dua kali tegangan jatuh dioda begitu jadi seharusnya yang tadinya sebesar V maksimalnya dikurangi dengan tegangan jatuh sebanyak dua kali jadi bentuk gelombang seperti ini dihasilkan dari hasil pemotongan dari bentuk bukit tanpa celah pada bagian dasarnya kita potong setinggi dua kali tegangan jatuh jadi kalau kita pangkas jadi kalau kita awalnya punya bentuk bukit-bukit seperti ini yang tanpa celah dengan ketinggiannya adalah sebesar V maksimumnya ini maka kita sekarang potong kita pangkas dasarnya setinggi dua kali tegangan jatuhnya dioda maka akan kelihatan ada gap di sini dan tingginya berarti kan sudah berkurang sudah berkurang tidak setinggi V maksimum ini tapi sudah sebesar V maksimum dikurangi dua kali tegangan jatuh itu alasannya kenapa di sini akan muncul gap kemudian bentuk ini tentunya masih dipandang kurang baik untuk dianggap sebagai tegangan DC tegangan searah karena ini masih terlalu naik turun tidak kelihatan rata untuk meratakan ini kita dapat memasang kapasitor fungsi kapasitornya atau cara kerjanya adalah seperti ini ketika di sini muncul tegangan seperti ini maka si kapasitor juga akan terisi dia akan terisi tegangan dia akan termuati kemudian ketika di sini mulai turun maka si kapasitor akan mengosongkan mulai membuang muatannya jadi tegangannya akan berkurang ke beban sini dia akan membuang ke beban sehingga tegangan dia akan turun jadi tegangan di titik sini akan turun nah karena turunnya tidak harus langsung sampai bawah ini semua bergantung pada besarnya bebannya kalau bebannya semakin besar maka turunnya akan semakin lambat sementara kalau bebannya kecil turunnya akan semakin cepat nah ketika dia turun ini dalam rangka mengosongkan titik di sini akan turun tegangannya tapi kemudian disusul di sini muncul tegangan lagi naik sudah sama dengan titik di mana dia mulai mengosongkan itu atau dia proses pengosongan sehingga ketemu di sini maka si kapasitor tidak jadi untuk mengosongkan karena dia diberikan tegangan lagi naik lagi sampai keisi penuh lagi begitu seterusnya untuk siklus berikutnya sehingga kita bisa lihat ini sudah lebih rata relatif lebih rata dibandingkan tadi sebelum tanpa dipasangi kapasitor dan di sini terlihat ada react jadi kalau pada diagram ini yang garis putus-putus itu adalah sinyal output sinyal keluaran ketika tidak dipasangi kapasitor sementara yang ini yang tidak putus-putus yang warna hitam ini yang beriak-riak ini itulah yang ketika ada kapasitornya kemudian ada istilah tegangan react tegangan react itu apa itu adalah selisih antara puncaknya si tegangan tadi dengan penurunannya jadi disini misalkan maksimumnya ini rendahnya sekian maka selisihnya ini disebut sebagai tegangan react delta V jadi kemudian untuk kalau F nya itu adalah frekuensi tegangan AC maka frekuensi sinyal keluaran penyarah untuk gelombang penuh ini adalah 2F kalau untuk penyarah setengah gelombang seperti yang tadi hanya satu diuda itu frekuensi adalah F nah sekarang kalau kita gunakan rumus kapasitor I sama dengan C kalikan DV per DT maka tegangan reactnya adalah delta V sama dengan I tadi yaitu I bebannya I bagi dengan C dikalikan delta T gitu kita kita merinci lagi penjelasan rumusnya langsung kita pakai nah delta T itu apa delta adalah durasi pengosongan muatan sebelum akhirnya terisi kembali jadi delta T bisa kita pandang mulai dari sini sampai sini ya pas pengosongan ini nah maka kita bisa lihat delta T itu dapat diisi dengan 1 per 2 F untuk punya arah gelombang penuh sementara kalau untuk punya arah setengah gelombang delta T adalah 1 per F jadi kalau arus beban itu adalah konstan maka kita dapat hitung delta V sebagai I beban dibagi dengan 2 F C kalau untuk penyara setengah gelombang delta V atau tegangan riak adalah I beban dibagi dengan F C untuk memperkecil tegangan riak kita dapat memperbesar C agar ini kecil berarti C kita perbesar prinsip umumnya seperti itu sekarang kita bahas contoh kasus seperti ini misalkan kita menghendaki suatu rangkaian penyara gelombang penuh yang dapat menghasilkan tegangan DC 10V dengan tegangan riaknya 0,1V kemudian arusnya itu sampai 10mA lalu diasumsikan tegangan jatuhnya pada dioda adalah 0,6V untuk tiap diodanya nah sekarang berapa kapasitor yang dibutuhkan nah kapasitor ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus tadi yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu arus beban yang dikendaki berapa sebesar 10mA kemudian frekuensinya kalau di kita di Indonesia frekuensinya kan 50Hz dari PLN itu ini 2x50 kemudian delta V atau tegangan riaknya adalah 0,1 sehingga kita punya disini 10-2 per 10 atau sebenarnya 10-3 farad kemudian kalau untuk tegangan sekundernya berapa yang dibutuhkan disini nah jika kita asumsikan tidak ada tegangan jatuh pada dioda maka berlaku bahwa tegangan sekunder maksimumnya adalah V per 2 V DC atau V DC sama dengan 2 per V sekunder maksimum nah jadi karena V DC yang digendaki yaitu 10 maka V sekunder maksimumnya adalah sebesar ini tapi kalau kita tidak mengabaikan tegangan jatuh pada dioda sementara kan ada 2 dioda yang berperan untuk setiap cycle itu berarti kita perlu menambahkan sebesar 2 kali 0,6 ini sehingga seharusnya yang dibutuhkan tegangan sekunder maksimumnya adalah 16,9 volt gitu ya oke nah sekarang berbagai macam jenis pengembangan rangkaian penyarah diantaranya diantaranya adalah ini ini masih juga menggunakan punya arah gelombang penuh atau biasa di dioda bridge gitu tapi kali ini kita menggunakan trafo yang ada center tap di ilitan sekunder ini jadi ada center tap di sini dan ini dihubungan ke ground nah lalu kalau dirangkai seperti ini maka kita lihat di sini kita akan mendapatkan tegangan output yang ganda yang berbeda polaritas ya ini terhadap ground itu positif sementara yang titik ini terhadap ground itu negatif gitu nah melalui proses analisa yang sama seperti tadi di ketika kita membahas rangkaian penyarah gelombang penuh maka kita bisa mendapatkan konfirmasi mengapa di sini dihasilkan tegangan sebesar V di sini juga sebesar minus V terhadap ground gitu nah silahkan itu anda buat analisi sinyalnya dengan cara atau anda buat sketsa sinyal output liten sekunder jadi dari sini dibuat tentunya ini adalah sinusoidal kemudian sinyal output di plus V ini dan sinyal output di minus V ini nah itu coba dibuat dalam satu diagram jadi yang paling atas adalah untuk sinyal sekundernya kemudian dibawahnya yang V plus dibawahnya lagi yang V minus ini nanti tiga kurva itu jadi satu gambar dalam satu diagram nah kemudian jenis lain yaitu penyarah double voltage disini akan dihasilkan tegangan keluaran sebesar dua kali lipat dari tegangan inputnya disini jadi kalau maksimumnya disini adalah 10V maka disini bisa menjadi 20V relatif terhadap titik ini nah ini tergolong sebagai penyarah gelombang penuh karena apa baik bukit maupun lembah dipakai semua ini ketika bukit ini yang aktif ketika lembah maka ini yang aktif gitu ya kemudian jenis lain untuk penyarah double voltage adalah seperti ini nah yang menarik disini lihat disini langsung ketemu kaki negatif dari kapasitor yang berpolaritas ini jadi ini adalah kapasitor yang punya polaritas kemudian disini ketemu dengan titik katoda dari dioda ini nah maka untuk menganalisis seperti apa hasil keluarannya kita coba tampilkan dalam bentuk diagram seperti ini ini tadi kapasitor yang pertama ini diodanya lalu diodanya kedua ini kapasitor yang paling takang nah ini disebut sebagai C1 ini D1 D2 ini C2 kalau ketika awal misalkan V ini adalah positif jelas apa namanya si D1 ini akan off begitu juga D2 jadi belum jalan nah kemudian ketika VIN negatif artinya menuju ke lembah tegangannya berarti sekarang si D1 ini akan menerima forward bias atau bias maju jadi D1 on sehingga D2 juga akan on tapi itu juga sekaligus akan mengisi C1 jadi C1 akan terisi sampai maksimum itu kalau ini VIN lembahnya kedalamannya adalah VIN maka ini akan terisi sebesar VIN tapi dikurangi dengan tegangan jatuh ini yaitu 0,6 nah kemudian C2 juga terisi tentunya dengan tegangan sebesar VIN min 1,2 karena disini ada 2 tegangan jatuh ini nah sekarang C2 belum terisi ini seharusnya saya edit C2 belum terisi nah kemudian ketika VIN berubah positif lagi maka si kapasitor ini dapat kita penang sebagai suatu baterai yang terpasang seri dengan tegangan VIN yang positif tadi yang disini positif jadi di titik sini kita dapat tegangannya adalah VIN ditambah tegangan yang disimpan di C1 nah yang disimpan di C1 kan adalah VIN min 0,6 jadi di titik sini kita dapat tegangannya akan VIN ditambah dengan VIN min 0,6 kemudian D2 tentunya akan ON sementara D1 jadi OFF karena ini akan mengalami bias mundur sementara ini mengalami bias maju nah karena dia ON maka arus juga mengelirai ke sini sehingga di titik sini kita dapat tegangannya adalah VIN plus VIN min 0,6 dikurangin dengan 0,6 ini tegangan jatuhnya di D2 ini jadi kita dapatkan adalah 2 VIN min 1,2 nah tegangan ini yang akan mengisi ke C2 gitu nah lalu tegangan inilah yang akan diberikan kepada beban gitu kalau tegangan jatuhnya dianggap diabaikan ya berarti yang keluar di sini adalah sebesar 2 VIN ini gitu ya nah jadi inilah analisa mengapa kita dapatkan di ujung ujung ini tegangannya sebesar 2 kalinya tegangan input ini kemudian ini ini adalah rangkaian penyarah untuk triple voltage ya disini akan dihasilkan 3 kali dari tegangan input ini dengan cara analisa yang sama seperti tadi yang double voltage kita bisa mendapatkan alasan kenapa disini menjadi 3 kali tegangan input silahkan itu anda buat analisanya sebagai tugas kemudian begitu juga yang ini akan menghasilkan tegangan output disini sebesar 4 kalinya tegangan input disini gunakan cara analisa yang sama jadi anda perhatikan setiap pada saat disini muncul bukit mana diode yang on mana kapasitor yang terisi ketika lembah mana diode yang on mana kapasitor yang terisi anda buat analisa itu sehingga nanti anda akan bisa dapatkan disini adalah 4 kalinya 4 kali dari tegangan input ini kemudian jadi meskipun untuk mengurangi tegangan tegangan itu dapat dilakukan dengan memberikan kapasitor yang nilai cukup besar tapi ini ada memiliki beberapa kelemahan yang pertama kapasitor yang diperlukan mungkin sangat besar dan juga akan mahal kemudian akan menimbulkan kehilangan daya dalam bentuk panas yang lebih banyak tetapi meskipun tegangan dan react itu bisa diperkecil sekecil mungkin tetap saja tegangan keluarannya itu masih saja bisa bervariasi kalau kalau tegangan input dari PLN tidak stabil jadi meskipun tegangan react bisa kita perkecil kalau tegangan dari PLN itu tidak stabil keluarannya juga akan ikut tidak stabil atau begitu juga kalau bebannya bervariasi mengalami variasi maka tegangan output juga akan menjadi tidak stabil salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk dapatkan tegangan output yang stabil itu adalah kita terapkan prosedur ini yang pertama kita gunakan kapasitor yang nilainya cukup saja sehingga penurunan terendah pada tegangan reactnya itu hanya sebatas 10% dari tegangan DC yang diinginkan jadi jangan kecil-kecil banget dalam kita memperkecil tegangan reactnya itu cukup turun 10% saja kemudian ya ini tentunya agar tidak terlalu kehilangan daya yang banyak kemudian kita pasang rangkaian umpan balik aktif untuk menghilangkan react sisanya nah tapi prosedur ini sekarang sudah menjadi lebih mudah kita lakukan karena kita cukup menggunakan satu IC yang berfungsi sebagai regulator tegangan sudah cukup ini dua prosedur ini dikerjakan oleh satu IC saja rangkaiannya jadinya akan seperti ini ini dia dari penyarah disini ada kapasitornya untuk apa untuk lebih meratakan kemudian tentunya masih ada react nah react sisanya itu akan distabilkan oleh rangkaian ini begitu ya jadi ini bentuk dari penggunaan dioda sebagai rangkaian penyarah dan sekaligus kita lengkapi perbaikan-perbaikannya sehingga kita bisa mendapatkan tegangan DC yang lebih rata dan lebih stabil gitu ya oke jadi insyaallah untuk materi dioda saya cukupkan sampai disini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh